Warga Indonesia bahagia Menikah itu bunuh diri, eh yang bener nih pelajaran salah nih jangan-jangan, eh makanya simak dulu materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya, sahabat saya, Bapak Lukas Kusuma Menikah itu bunuh diri, maka suami istri harus mau mati bagi diri sendiri Tapi kalau masing-masing mempertahankan gengsi, egonya, dan kemauannya, akibatnya bisa terjadi keributan Nah, seperti Tuhan Yesus, dia rela mati untuk setiap kita Kita harus mengerti bahwa Tuhan juga mau kita memahami bahwa menikah itu bukan untuk dibahagiakan, tetapi untuk membahagiakan Menikah bukan untuk disayangi, tetapi untuk menyayangi Menikah bukan untuk diperhatikan, tetapi untuk memperhatikan Menikah bukan untuk dimengerti, tetapi mau mengerti Nah, prinsipnya menikah bukan untuk mendapatkan, tetapi rela berkorban Nah, kalau kasih agape, itu adalah kasih yang rela berkorban Sementara kalau kasih agape, emangnya gua pikirin Nah, itu jelas adalah pernikahan yang penuh dengan egois Nah, kita harus mengerti bahwa menikah itu adalah bunuh diri Seperti Kristus yang rela mati Dan kalau kita pergi ke Israel Sudara sekalian, kita bisa melihat Di sana bukan cuma lambang tentang Yesus itu Dari tubuh dan darahnya Bukan hanya dari salib, tetapi juga di Israel ada burung pelikan Nah, saya pernah tanya kepada tour leader lokal di Israel Kenapa kok ada gambar-gambar burung pelikan Karena ternyata mereka berkata burung pelikan itu adalah burung yang sangat mencintai anak-anaknya Bahkan dia selalu memberikan makan kepada anak-anaknya Tetapi jika sampai tidak ada bahan makanan Apa yang dilakukan oleh burung pelikan Dia akan mencapai tubuhnya sendiri Dia akan mencapai tubuhnya sendiri sampai berdarah Dan daging daripada tubuhnya itu diberikan kepada anaknya untuk makan Nah, itu adalah gambaran Kristus yang rela berkorban buat kita Menikah itu adalah bunuh diri Artinya kita harus rela berkorban Jangan lagi selfish, jangan lagi egois Mempertahankan kemauan sendiri, kepentingan sendiri, kesukaan sendiri Tetapi biarlah pikiran dan perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaan kita dalam keluarga Maka kita akan nikmati sorga dalam keluarga kita Menikah itu bunuh diri Maksudnya yang dibunuh adalah egoisme, cinta diri sendiri Mementingkan kepentingan diri sendiri Ketika ini dibunuh atau disangkal Maka kita tetap hidup, tapi hidup dalam kebaikan Dalam kasih sayang, dalam hidup yang penuh pengabdian Kita menikah adalah pelayanan Nidih anak adalah pelayanan Bekerja adalah pelayanan Semua kehidupan kita adalah pengabdian kepada Tuhan Seluruh hidup kita adalah ibadah Karena kita sudah mati bagi dosa-dosa kita Mati bagi diri kita Tapi hidup bagi Kristus Dalam filosofi hidup yang demikian Maka orang tinggal bersama dalam satu rumah atau dalam pernikahan Pasti bisa membangun kebahagiaan Egois itu menimbulkan pertengkaran Dua orang egois tinggal dalam satu rumah Itu neraka Dua setan tinggal bersama Karena itu kalau pasangan egois Anda harus berkorban Anda harus melayani, mengabdi Nanti saya dimanfaatkan dong Pak Mungkin Tapi kalau Anda dimanfaatkan Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Saya yakin tidak akan sampai belasan tahun Orang atau pasangan yang Anda cintai Akan disentuh hatinya Dan dia akan berubah Karena cinta kasih yang dia alami Hidup ini menikah ini Bersama-sama jangka panjang Katakanlah 50 tahun Kalau dia merasakan sentuhan Anda Pada tahun kelima, ke enam, bahkan ke sepuluh sekalipun Maka 40 tahun bersama Itu kehidupan yang luar biasa Jika dijalani dengan bahagia Dan itu bisa dicapai Kalau kita salah satu Memulai dengan menikah dengan cinta kasih Apalagi dua-duanya Salah satu saja memulai Maka pasangannya Biasanya disentuh dengan cinta kasih Akan berubah juga Dan ikut menikmati Dan melakukan cinta kasih Inilah inspirasi dari saya Dan Pak Lukas Kusuma Yang kami sampaikan bersama-sama Dari Amerika Untuk keluarga Indonesia Salam bahagia Luar biasa Warga Indonesia Bahagia Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati